Beginilah pagi di rumah keluarga Cole setelah sekolah tutup pertengahan Maret. Gubernur negara bagian Virginia menutup sekolah hingga akhir tahun ajaran, sehingga banyak ibu berkarir seperti Juliana harus merangkap sebagai guru. Setiap pagi, sekolah anak-anaknya mengirim tugas harian secara online dan bisa di-print. Video tutorial juga tersedia untuk studi mandiri. Banyak tantangan, tapi anak-anak tetap senang. Mereka selalu menyempatkan main di luar. Ini juga memotivasi anak-anak menyelesaikan PR. Walau mempraktekan social distancing, Caleb diperbolehkan bertemu satu temannya. Di setelah membantu anak-anak, Juliana terhubung online dengan para koleganya yang semua bekerja di rumah. Saya literally have to write down, okay, office time, cooking time, you know, leisure time, because if not, it's all leisure time. You get to decide to invest in this time, to grow yourself, grow your connections, and grow your dreams. Because you truly have been given a gift that you can work from the exact place that you are. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, hanya 29 persen warga bisa bekerja dari rumah, termasuk 1 dari 20 pekerja bidang layanan, dan lebih dari 50 persen pekerja sektor informasi. Pandemi virus corona memberi tantangan ekstra bagi banyak perusahaan, pekerja, dan keluarga untuk mengadopsi konsep bekerja di luar kantor dalam waktu secepatnya. Dari Virginia VOA